Intro Grupen Saila On 7 berhasil mengobati rasa rindu para Saila Gang lewat konser Tunggu Aku di Jakarta. Konser yang dikelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Sabtu 28 Januari 2023 malam itu, tambang dipenuhi oleh para penggemar duta dan kawan-kawan. Dalam penampilannya, Saila On 7 membuahkan 22 lagu termasuk Tembang Andalan, Seperti Dan, Kita, Hingga Hari Bersamanya. Tanya itu konser Saila On 7 tersebut rupanya juga jadi ajang nostalgia ribuan penonton. Para Saila Gang itu berjengkrak sembari meneriakan lagu bersama duta dan kawan-kawan. Konser tersebut ternyata juga turut diadiri oleh sejumlah publik figur tanah air. Mulai penyanyi kawan-kawan Indonesia, influencer, hingga aktris ikut menyemarakan konser itu. Seperti halnya Titi Kamal yang membagikan keseruan saat bernostalgia dengan lagu-lagu Saila On 7. Tidak sendiri, Titi Kamal tampak membagikan potret dengan beberapa teman dan rekan artis yang turut hadir di konser tersebut. Titi membagikan potret itu telah patunggahan di Instagramnya pada Sabtu 28 Januari 2023. Dalam utang tersebut terlihat pula dia Ramadhani, Paula Verhoeven, Ashanti, Astrid Tiar, hingga Usi Sulis Tiawati. Riti Nekomati juga tamu ketinggalan berostalgia zaman SMA bersama adik dan teman-temannya. Tidaknya aktris dan penyanyi, sutradara Hanung Pramantio bersama istrinya Saskia Adyameka pun terus jengkrak-jengkrak menyaksikan band asal Yogyakarta itu. Berbeda dengan gelombolan artis lainnya, Saskia Adyameka dan Sakswabi memilih untuk ikut berdesak-desakan dengan penonton lain di depan panggung. Selain artis-artis tersebut, tampak pula Kuto Haji dan Febi Rastanti yang turut menikmati penampilan Saila On 7. Sebelum informasi, konser Saila On 7 bertajuk Tunggu Aku di Jakarta itu disaksikan sekira 22.000 penonton. Penjualan tiket konser tengah band legendaris tersebut bahkan dikabarkan habis dalam waktu 30 menit saja. Selamat menikmati.